Hai nah jadi ini saya punya salah satu tanaman yang bentuknya cukup unik ya jadi ini namanya adalah tanaman monadenium jadi kalau monadenium itu ada banyak sekali jenisnya dan untuk yang ini ini adalah yang variegata dan kalau yang biasa itu warnanya akan seperti ini hijau seperti ini ya nah keunikannya mereka itu lama-lama akan mengeluarkan daun yang seperti ini ya dan cara perawatannya juga termasuk gampang jadi kurang lebih sama seperti merawat kaktus dan juga sukulen jadi biasanya kalau untuk penyiraman itu cukup satu minggu sekali dan jika ditaruh di dalam ruangan maka tanaman ini perlu juga dijemur jadi biasanya bisa disiram sekaligus dijemur dan jemurnya juga enggak perlu lama-lama ya biasanya di bawah matahari jam 11 itu mataharinya paling bagus ya dan itu kurang lebih sekitar 12 jam tuh Insyaallah cukup nah dan untuk media tanamnya kita sendiri disini saya menggunakan rajikan yang hampir sama dengan kaktus ya jadi yang dipakai itu tanah yang dicampur dengan sekam sekam bakar ya lalu ada pasir malangnya juga dan diatasnya ini dikasih batu hias agar menjadi lebih rapi nah untuk perbanyakannya biasanya nantinya itu akan keluar anakan-anakan kecil yang seperti ini dari samping-sampingnya dan jika kita mau memperbanyak maka anakan itu bisa kita potek ya atau kita potong memakai tangan tapi kita harus hati-hati karena untuk tanaman ini mereka mengeluarkan getah berwarna putih yang untuk sebagian orang itu membuat tangan mereka gatal jadi kita harus waspada terima kasih Terima kasih.